Halo guys, jumpa lagi di channel Robertus News Pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian Tutorial SAP dengan Subway 800 Settlement Dan tanpa panjang lebar lagi kita mulai tentang pembelajaran SAP Pertama-tama kalian untuk memulai SAP, kalian mulai dengan mengklik button SAP Di sini saya sudah ada ya teman-teman, klik yang ini Lalu dia akan muncul seperti ini teman-teman SAP ini ada 3 tingkatan ya teman-teman Yang pertama ada tingkatannya adalah Dev Yang kedua adalah Deque Yang ketiga adalah Deque Atau Production Ini adalah program yang sebenarnya untuk transaksi Kalau Deque adalah SAP untuk coba-coba sebelum program atau konfigurasi yang kita lakukan Dinaikkan ke Production Sedangkan Dev sendiri adalah SAP untuk kita mendesain konfigurasi dari SAP maupun untuk membuat program untuk kepentingan di production Terus kalau yang sandbox atau staging ini digunakan apabila kita mau migrasi atau kita mau mendevelop dari awal Di sini biasanya kita menggunakan sandbox Contohnya kita mau migrasi Di sini dari premise, server premise ke server yang rise Nah sebelum kita migrasi Sebelum kita akan uji coba dulu di staging sandbox ini teman-teman Sebelum dinaikkan ke Dev Kita akan investigasi dulu di sini Staging sandbox Setelah oke, barulah dibuatkan lah Dev Dev ini akan digunakan untuk konfigurasi maupun awal pembuatan program Untuk selanjutnya staging ini udah nggak digunakan lagi ya teman-teman Ini digunakan biasanya kalau kita mau migrasi atau nge-develop dari awal Oke, kita langsung aja teman-teman ke yang Deque Oke, kita mulai ya Kita klik aja Deque Nah, di sini kita akan muncul menu Deque Di sini kita diminta untuk memasukkan client, user Dan password Untuk user dan passwordnya Ini akan diberikan oleh basis teman-teman Yang udah didefinisikan ke masing-masing user Untuk user aksesnya Nah, untuk menjalankan Deque ini Di sini ada muncul clientnya teman-teman Nah, client ini bisa dilihat dari sini menu ini teman-teman Informasi ini Jadi, yang bisa dijalankan di Deque ini Hanya ada dua client Yaitu 380 dan 280 280 ini untuk client HR atau HRD Dan 380 untuk IRP Oke Untuk penjelasan awalnya kita akan menjelaskan sedikit ya teman-teman Untuk penjelasan awalnya di sini Mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah Nah, di sini ada menu lock on untuk loginnya New password kita untuk mengganti password yang sudah kita buat Atau kita terima Di mana kita ingin merubah Kita bisa di sini teman-teman Oke Terus di sini kita ada menu-menunya Kebetulan belum pernah muncul Nanti kalau kita downloadin baru Nah, di sini juga ada menu teman-teman nih Menu Layar komputer yang warna-warni Atau disebut customize local layout Nah, kita klik aja di sini Ada option Nah, di sini kita bisa merubah settingan daripada SAP ini teman-teman Misalnya warnanya nih Untuk yang Misalnya yang Bentar ya Yang Bentar mana nih Bentar Minimize dulu Contohnya yang Dev Kita kasih warna merah Terus Yang dequeue Kita kasih warna hijau Terus yang production Kita kasih warna biru Nah, untuk settingnya Bisa dilakukan di Menu yang tadi teman-teman Kita buka lagi Di sini kita klik Option Nah, ini kita bisa pilih warnanya ya Di sini Gold Green Purple Red Di sini kita bisa rubah nih teman-teman Untuk apa Visual design-nya Di sini kita bisa juga lihat tema-temanya nih Temanya ada macam-macam nih Kita bisa rubah nih tema-temanya Nanti kalian coba aja sih masing-masing ya Terus kalian apply Oke nanti dia akan berubah Terus di sini ada font-nya Font-nya kalian menggunakan apa Ukurannya berapa persen Terus itu di sini kita bisa lihat branding Ada color Color yang tadi teman-teman nih Nah, di sini Terus ada interaksi design-nya Ini ada keyboard-nya Nah, ini nanti kalian bisa dicoba nih Activate accelerator key-nya Mau diaktifin apa enggak Potomatically move Fokusnya Visualnya Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang visualisasi satu ini Visualisasi satu ini Untuk bagian kontrol Show key with drop-down list Ini adalah gunanya Untuk memunculkan Nama tiketnya Pada saat button Drill down Listnya kita klik Teman-teman Supaya dia muncul Drop-down-nya Nah, kita setting-nya di sini nih Kita aktifkan nih Jadi, pas lagi menu Drill down-nya Dia akan muncul Dan short break Key-nya ya teman-teman Di sini Oke Terus ada visual 2 Nah, nanti kalian bisa coba aja Yang lain-lainnya sendiri ya Ini penjelasan dasarnya Penjelasan singkat aja Sudah itu kalian apply Terus oke Nah, ini karena saya tidak merubah lagi Takut merubah yang lainnya ya Nanti kalian coba-cobanya sendiri Oke Terus kalian masukkan usernya Misalnya saya Terus password-nya apa Setelah dimasukkan Kalian akan berpindah Ke menu seperti ini Nih Kalian akan masuk ke menu Seperti ini Nah Di menu ini Akan terdiri dari beberapa Toolbar ya teman-teman Oke Ini toolbarnya nih Ada save Ada ini back Ada hidden-nya T-code-nya Kita masukkan Dari t-code-nya di sini Bisa Kita kembalikan lagi Nah Execute ini adalah Untuk menjalankan Atau Mengeksekusi Perintah t-code Yang kita masukkan Di textbox ini Contohnya Kita masukkan ya Kita masukkan t-code-nya Namanya BP Nah kita bisa juga langsung enter Atau bisa juga Melalui button execute Nah seperti ini teman-teman Terus kita lanjut Ini untuk Menghiden Textbox-nya Kalau kita mau dihiden ini Kita klik ini Sorry Nah ini dia Oke kita lanjut Disini ada button lock off Untuk keluar Terus button print Untuk pencetakan Button find Next find Terus ini ada first page Ke halaman pertama Ini previous page Balik Mundur Ini next page Halaman selanjutnya Last page Ini ke halaman terakhir Oke Sedangkan ini New GUI Kita akan Membentuk Form baru Atau menu baru ya Teman-teman Season baru Contohnya kita klik ya Disini kan ada sessionnya Cuman ada dua Itu dulu ya Ada satu nih Kita mau tambah Klik aja disini Nanti sessionnya akan bertambah Teman-teman Nah ini Oke Ini sessionnya ada tiga session Oke Nah kita tutup aja Kita lanjut Untuk Menu-menu di dalam SAP Nah Untuk bagaimana Membentuk Atau memasukkan Tikot-tikot Yang sudah kita Ketahui Terus kita memasukkan Ke favorit Teman-teman Supaya kalian Tidak perlu Banyak mengingat Tetapi Kalian tinggal melihat Di favorit Caranya sangat gampang Teman-teman Untuk dimasukkan ke favorit Kalian tinggal klik kanan aja Klikkan aja Insert transition Lalu kalian ketik Misalnya Tikot-nya BP Kalian enter aja Dia akan muncul Jadi kalian Tidak perlu masukkan lagi Disini Tetapi kalian tinggal klik Aja disini Tadi Oke Terus bagaimana Untuk menambahkan Folder Sama Folder sama juga Caranya Klik kanan Insert Folder baru Kita masukkan aja Ini folder Baru Enter aja Nah ini dia Bentuk Nah bagaimana Kita menambahkan Subnya Di folder baru Kita mau isi nih Gampang Kita tarik aja nih BP-nya Kita bentuk Kita tarik kesini Nah dia akan masuk ke Folder baru Nah top-top-top bisa Menambahkan juga Di folder baru Untuk menambahkan Tikot yang lain Klik di bawahnya Sini Lalu klik kanan Klik kanan Insert Transaction Contohnya satu lagi PA01 Nah dia akan menambah Jadi ini adalah Menu-menu Yang akan kita gunakan Atau menu favorit Supaya kalian tidak perlu Mengetikan lagi Tikot-ikotnya Di atas ini Untuk mempermudah Kalian dalam Pengerjakannya Oke next Disini juga ada Button namanya Session Manager Di session manager ini Akan berisi informasi Seperti sistem Disini kita akan lihat Berarti sistem yang kita gunakan Sistemnya DQ 380 Terus Kliennya adalah Klien 380 Usernya Programnya ini Transactionnya Session Manager Respond timenya Udah 234 menit Milisekan Sorry teman-teman Interpretation Timenya 63 Milisekan Dan Town trip Plusnya 3 per 2 Oke Nah disini Kita juga akan Lihat nih Nama Serponnya Kalau tidak salah ya Teman-teman PHD ICI Oke Terus Disini Kita bisa lihat Oh Tidak ada lagi Kita lihat Disini Nah disini Disini juga ada menu-menu Teman-teman Menu-menu Yang bisa kita gunakan Ada edit role Submenu User menu Edit Favorit Untuk menambahkan favorit Sama seperti yang tadi Di bawah ya teman-teman Ini kita bisa melakukan Di menu juga Ini teman-teman Ya Dapat digunakan Disini juga Terus ada extras Administrasi informasi Terus ada settingnya Nah disini saya jelaskan sedikit Untuk setting Nah setting ini gunanya Untuk display favorit Di End of listnya Terus Selain itu Kita dapat Menampilkan Display Technical name-nya Nama-nama Ticode-nya Kita akan munculin Klik disini Ya teman-teman Kita klik aja Cek Bukan disini Lalu Sudah itu Kita oke-in aja Maka nanti Ticode-ticode Ya akan muncul Seperti ini Ya akan muncul Jadi kalian bisa Mengingatnya juga Untuk mempermudah Apabila Menunya hilang Kalian bisa Menambahkannya lagi Oke demikian dulu Teman-teman Untuk sesion Pembelajaran Pengenalan Menu SAP Di Subgui 800 Terima kasih Dan Tetap semangat Pembelajaran